Hai guys welcome back to my youtube channel jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai jualan online yaitu sistem dropship kalian bisa dapet duit nih 300.000 400.000 baik itu dalam sebulan bahkan seminggu juga bisa kalau misalkan kalian nge dropship dengan sangat banyak dan dengan banyak pelanggan gitu ya aku bakalan kasih tahu cara dropship seperti apa mungkin buat teman-teman yang udah lama nih jualan online pasti udah nggak asing banget dengan sistem dropship jadi sistem dropship itu kalian bisa jualan tanpa modal tanpa stok barang jadi kalian nggak bakalan rugi sama sekali dan aku bakalan spill untuk dropship di Shopee kita akan masuk ke Shopee nah buat teman-teman yang bingung nih pengen jualan online tapi kalian bingung misal pertama nggak punya barang terus yang kedua nggak punya modal terus yang ketiga bingung juga nih jualannya dimana gitu ya kan dan aku bakalan kasih tahu nih ke kalian semua ya yang cari sampingan jualan online ini tuh oke banget jualan online online tuh udah booming banget sekarang tuh serba online segalanya ya jadi maksudnya tuh banyak banget apa namanya program-program jualan tuh sekarang udah serba online gitu ya dari mulai baju elektronik fashion kemudian peralatan rumah tangga dan lain-lain jadi kalian juga jangan sampai ketinggalan ya mengenai info-info seperti itu aku bakalan kasih tahu cara nge-dropship gimana jadi sistem dropship ini ini adalah sistem jual beli online tanpa stok barang dan kita tuh hanya mempromosikan produk-produk orang doang dan kalian dapat barangnya dari mana aku rekomendasiin kalian bisa pilih produk dari Shopee kalian bisa ambil produknya dari Shopee tapi kalian juga harus pilih produk apa yang bakalan kalian jual dan pastiin produk yang kalian jual itu adalah produk yang oke kualitasnya harganya juga oke kemudian yang paling penting bisa menguntungkan untuk kalian sendiri ya terus kalian juga pasti nanya dong bingung juga nih bagi pemula kita jualannya dimana jualannya kalian bisa jualan tuh di sosial media yang kalian punya ada WhatsApp ada Facebook kemudian ada YouTube atau misalkan ada TikTok sekarang kan TikTok juga udah booming banget kan untuk jualan online kalian bisa memanfaatkan sosial media kalian jaman sekarang pasti punya deh sosial media makanya daripada scroll-scroll doang daripada scroll doang ngabisin kuota kalian bisa cari penghasilan lewat jualan online cuman post foto doang post foto di WA kasih harga post foto di Facebook kasih harga kalau ada yang beli ini caranya bakalan aku spill atau bakalan aku kasih tahu contoh nih misal kalian jualan produk baju ini contoh setelan wanita ya one set salur lengan panjang harganya itu Rp49.500 sampai Rp134.000 terus kalian posting misal fotonya kalian download dulu kemudian kalian posting di sosial media kalau misalkan ada yang mau minta real picture-nya dong misalnya minta gambar aslinya bisa buka di penilaian nah disini banyak banget nih banyak banget foto-foto aslinya ya kalian bisa cek dan kalian bisa kirim ke customer yang nanya tadi terus step selanjutnya misalkan dia mau beli oke aku mau beli dong misalnya kalian harus lihat dulu ini tuh kotanya apa Jakarta Selatan misal pembelinya dimana misalnya di Jakarta Barat oke lah itu berarti ongkir misalkan Rp10.000 kalian juga harus apa ya kayak estimasi ongkir kalian juga harus tahu jangan sampai kalian misalnya kirim ke luar kota misalnya ke Bali atau misalkan ke Jawa Tengah itu berarti estimasi ongkirnya harus kalian perhitungkan juga jangan sampai nanti yang kalian kalian yang boncos gitu oke next udah nih kita udah lihat penilaiannya juga juga oke nih 4,9 udah star seller juga nih tokonya jadi kita bisa oke promosiin dan kita bisa jual gitu dan tips dari aku kalian sebelum mempromosikan itu kalian harus lihat dulu ya penilaiannya udah oke atau belum terus harganya juga oke atau belum ya pastiin kalian kalau mau share produk harganya yang ramah di kantong gitu loh jangan masa harga baju misalkan yang Rp400.000 yang Rp300.000 oke lah mungkin yang branded harganya seperti itu cuman kalau yang online kita cari harga yang pasaran aja yang murah tapi bagus gitu supaya orang juga lebih tertarik karena kan kebanyakan orang mereka tertarik dengan harga murah dan barangnya oke gitu oke next misalkan ini udah ada yang order kalian minta aja alamatnya kemudian setelah kita masukin keranjang tinggal pilih warna misalnya warna kuning ada nevi dan lain-lain misalnya warna kuning klik aja sorry jadi keranjang aku udah lebih dari 200 barang kita hapusin dulu ya guys hapus hapus kita masukin warna kuning ya tadi ordernya misal masukin keranjang oke sudah masuk nah di keranjang udah masuk kita akan otw ke keranjang nih udah kemudian centang nah disini ada diskon clean poacher oke kita climb lumayan harganya berkurang jadi 133 jangan lupa masukin gratis ongkir aku kasih tips juga nih ke kalian karena di shopee itu kebanyakan gratis ongkir jadi kalian bisa ngambil untung dari ongkir juga kalau kalian ke pembelikan itu pakai ongkir ya kan misalnya ini harga segini belum ongkir ya pasti kan mereka juga tahu mereka pasti tahu dong kalau jual beli online itu biasanya belum ongkir tapi kalian kalau di shopee itu kalian udah dapat gratis ongkir jadi kalian juga bisa ngambil untung dari ongkir oke next kita check out misal kalian mau kirimnya kesini nih misalnya ini 6 alamat pengirimannya kesini tapi kalau misalkan mau masukin alamat tinggal ubah kemudian misal hapus dulu ya karena ini udah penuh sekali hapus alamat nah nih back dulu ya supaya kalian ngerti buat pemula nih misal alamatnya bukan yang ini kalian mau masukin alamat orang lain tambahkan aja alamat baru nah kalian tinggal isi deh sesuai dengan alamat dari customer kalian yang tadi gitu oke sudah kemudian kalian bisa buat pesanan pilih pembayaran misal ini pembayarannya aku shopee pay gak ada nih kita COD misal ya konfirmasi udah nih kemudian nih kalau udah COD kalian tuh sebenernya sih semua barang tuh ada yang bisa COD ada yang enggak kebetulan ini yang aku pilih adalah yang COD tapi kalau misalkan kalian mau pake shopee pay ini bisa pilih shopee pay kemudian kalau misalkan mau transfer bank kalian bisa pilih disini kalau misalkan mau pake indomart alamat bisa juga kalian bisa cek aja untuk pembayaran tenang aja lengkap nah udah ya konfirmasi ini adalah tutorial gimana kalian mau ngirim barang ke customer atau ke pembeli kalian ya nih yang paling penting disini ada kirim sebagai dropship ini dia jadi guys untuk nama toko aku di facebook kalau nge dropshipin barang itu nama tokonya adalah dapar.id ini nama toko aku terus nomor telepon pengirim ini adalah nomor telepon aku sendiri jadi nanti di plastiknya atau misalkan si toko ini tuh kirim barang ya nanti dia akan ngirimin untuk nama pengirimnya itu nama toko kita sendiri dapar.id nah misalkan kalian mau pake nama kalian sendiri juga enggak masalah jadi ketika barang ini datang ke misalkan yang beli temen kalian ke temen kalian itu namanya adalah nama kalian karena kalian kirimnya sebagai dropship jadi dipastiin customer-nya tau oh jadi yang jualan itu kan kita jadi pengirimnya pun kita gitu loh ini adalah sistem dropship jadi jatuhnya kita adalah penjual senior gitu lah penjual barang fashion gitu misalnya ini kan baju ya nah seperti itu jadi orang juga enggak bakalan tau ya untuk barangnya dari mana atau misalkan maksudnya kita misalnya boleh di shopee kita enggak ketahuan guys soalnya kan nama pengirimnya itu adalah nama kita sendiri gitu oke sudah lengkap semua ya nih ini kan ada biaya penanganan rp12 ribu kita itu sebenernya kalau enggak pake yang kayak gitu enggak ada biaya penanganannya aku enggak pernah pake biaya penanganan segala lanjut oke nah udah seperti ini pokoknya ini karena aku enggak ada shopee paynya itu tuh ada aku enggak bisa pake gratis ongkir tapi kalau misalkan kalian punya saldo shopee pay dipastiin kalian pasti bisa pake gratis ongkir ya kalau mau buat pesanan tinggal klik aja ya nah aku bayarnya mau pake BCA oke sudah oke ini udah aku udah check outin ya nah tinggal menunggu pembayaran nanti tinggal bayar aja kalau misalkan mau bayar tinggal bayar sekarang dan tinggal salin aja ininya BCA apa namanya kodenya nanti kalian bisa masuk pembayaran melalui BCA aku kan melalui BCA nah kalau misalkan udah kayak gini dan pastiin kalian udah menerima pembayaran dari customer kalian sendiri ya nah setelah ini apa namanya udah diproses semua tinggal tunggu jadi nanti barang datang ke customer kalian tapi customer kalian bayarnya ke rekening kalian gitu nah seperti ini ya untuk cara kalau misalkan kalian mau jualan online tanpa modal bisa dapet uang 300 ribu per minggu bahkan bisa per 2 hari gitu kalau misalkan kalian bener-bener mahir banget dalam nge-dropship jadi kalian semangat ya buat para pencari sampingan online atau para pencari sampingan tambahan gitu buat temen-temen yang udah subscribe makasih banyak jangan lupa juga like comment di video youtube aku dan see you on my next video bye bye